hai 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 semuanya ketemu lagi di channel aku Oke kali ini aku mau ngejelasin ini tuh aku lagi ngejob prewedding jadi makeup prewedding gitu dan klien aku kali ini dia mempunyai alis yang tipis banget terus mempunyai kelopak mata yang besar jadi baru kali ini ya aku makeupin klien pake bulu mata itu enam pasang bayangin deh enam pasang taruh dimana aja coba dan sorry banget bulu mata waktu aku ngeplay bulu matanya aku nggak detail banget jadi soalnya ini video agak buru-buru juga sih jadi meskipun waktunya buru-buru aku tetap sempetin video in sedikit-sedikit untuk kalian jadi jangan lupa yang belum subscribe kurang subscribe jangan cuma nonton doang ya bantu subscribe bantu like dan share channel aku video aku maksudnya dukung channel aku biar aku nggak berhenti bikin tutorial jadi ini tadi aku udah menggunakan primer terus aku menggunakan mixing foundation buatanku yang kusur buat prewedding jika kalian penasaran tinggal ikut a private class di aku ya sini main ke Lampung aku rumahnya di Lampung terus ini next setelah foundation aku menggunakan bedak tabur seperti biasa aku apply di bawah mata dulu tadi biar nggak nge-crack terus ke seluruh wajah di tap-tap sampai dia itu ngeresep ke foundation dan foundationnya ngunci jadi foundationnya nggak akan geser lagi terus habis itu disapu-sapu pakai kuas ya sisa bedaknya jangan lupa dan ini next langsung ke alis dulu kenapa karena aku selalu kalau alisnya tuh agak susah jadi aku alis dulu dan ini aku pikir alisnya agak susah soalnya alisnya kecil dan kayak segitiga gitu loh kayak tengah-tengahnya tuh kayak nekuk gitu kayak patah gitu loh alisnya jadi aku berusaha untuk bikin alisnya sebagus mungkin biar dia tambah cantik gitu by the way maaf banget ini aku banyak ngobrol sama kayaknya seperti biasa aku selalu kalau ngejob selalu bikin mereka itu ketawa-ketawa dan ngebahas entah ngebahas apa nggak tahu aku aja lupa ini waktu itu ngebahas apa biasa cewek ya kan bawaannya pingin ngerumpi Oke ini tadi udah aku arsir ya alisnya udah gitu doang dulu alisnya abaikan dulu alisnya lalu lanjut ke bedak padat jadi aku helek wajahnya dulu biar nanti nge-shading hidungnya enak seperti biasa Oh ya kalau kalian yang pernah nanyain aku tuh pakai produk apa produk apa kalian cek dong video aku yang lainnya disitu udah banyak aku jelasin produk-produk yang aku pakai Oke jangan males ya untuk cek video aku yang lainnya dan baca di deskripsi box karena aku pakai produknya nggak jojo beda sama video-video yang sebelumnya soalnya aku nggak fokus ke produk sih jadi asalkan produk itu awet bagus dan mulus aku pakai aku pakai dan makeup tuh sebenarnya bukan karena produk tapi karena bagaimana kamu nge-makeupnya gitu gimana kamu nge-gambar wajah klien itu gitu sebenarnya makeup itu kan seperti ya seperti kita tuh kayak ngelukis gitu tapi ngelukisnya di wajah dan bukan berarti terus ngelukis dibikin jelek-jelek ini lanjut ya kita ngobrolnya kemana ya tadi ngapain ke kita lukis-lukis Oke lanjut itu tadi udah esedo ya abis esedo ini esedonya request dari klien jadi kalian minta natural tapi gimana ya board gitu loh kayak dia nggak mau berbi-berbi tapi ya pokoknya dia bikin cantik kita dan dia tuh pokoknya cocok lah buat di foto peletin gitu jadi harus tajem gitu tapi ini tajemnya nggak tajem medok gitu mungkin aku tajemen di mata aja dan ini tadi bulu matanya yang aku bilang 6 pasang tadi jadi aku tuh menggunakan bulu matanya itu karena matanya besar jadi aku menggunakannya zigzag jadi kiri kanan kiri kanan gitu loh jadi mungkin kalau satu pasang bulu mata kalau di mata yang standar maksudnya mungkin tiga bulu mata sudah cukup soalnya ini kan zigzag kiri kanan kiri kanan jadi aku butuh enam pasang bulu mata gitu dan jadilah seperti ini bukan berarti enam bulu mata terus jadinya kayak lebay gitu kan nah terus ini lanjut ini aku ngeseding hidungnya aku memancungkan hidungnya lebih agar lebih mancung lagi biar kelihatan di kamera kalau difoto dari agak jauh jadi mukanya tuh nggak ada taruh semuanya gitu dan lanjut ini adalah aku bikin wajahnya itu biar berdimensi jadi kayak ada nonjolnya ada nggak jadi nggak flat semuanya putih gitu dan ini aku bikin pipinya agak biar tirus sedikit ya dikit-dikit loh dikit jadi aku itu apply bronzer gitu di jidat pokoknya di pinggir-pinggir wajah itu aku bikin warna coklat-coklat gitu loh biar wajah dia itu kesannya jadi jadi lebih kecil jadi nggak nggak terlalu besar gitu jadi jadi dia berdimensi dan eh bronzer itu bisa gunanya untuk ngeseding pipi ya ngeseding pipi biar dia itu lebih tirus biar kayak ada tulang pipi sedikit 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 lagi next ini ke Blast on Blast on nya itu aku menggunakan Blast on yang agak pink cerah dulu di depan-depannya gitu aku lebar-lebari dan ini aku menggunakan Blast on nya campurin agak orange-orange gitu soalnya ini next ke highlighter aku menggunakan highlighternya dari esido yang gitu glitter-glitter gitu kalian bisa gunakan eyeshadow apa aja cari yang glitter-glitternya kecil-kecil yang dia itu shiny gitu loh eh bukan yang matte gitu dan jangan glitter yang besar-besar kalau glitter yang besar-besar heliknya untuk di kelopak mata itu tuh kayak yang emas itu itu glitternya besar-besar dan next ini aku apply eyeliner jadi eyelinernya bukan warna putih ya linernya warnanya gold ya jadi aku nggak mau ngebesarin matanya lagi karena mata klien aku ini udah besar terus aku apply mascara untuk bawahnya jadi aku tebelin itu tadi nge-apply mascaranya nggak sampai selesai dan next ini aku langsung rapikan alisnya lagi ya menggunakan pensil alis yang bentuk tekstur teksturnya dia itu lebih creamy gitu jadi aku apply di ujung-ujung dulu lalu yang pangkalnya itu aku sisir sambil di asir-arsir biar dia itu nggak nggak terlalu eh gimana ya nggak terlalu coklat banget loh maksudnya tuh biar dia itu ngarsir gitu jadi aku pelan-pelan untuk pangkalnya usahakan kalau ngalis pangkalnya jangan terlalu pekat warnanya seperti yang di ujungnya nah dan ini aku garis-garis biar dia itu menyerupai rambut-rambut alis gitu biar kelihatan natural gitu jadi aku garis-garisnya menggunakan pensil alis dari Viva yang agak kaku kan kalau Viva itu kan kaku nggak creamy ya jadi dia bisa untuk garis-garis pangkal alis itu biar kayak bulu-bulu alis rapi gitu dan next aku rapikan alisnya menggunakan concealer tapi ini aku nggak pakai concealer seperti biasa aku pakai foundation foundation krayolan seperti biasa aku menggunakan foundation krayolan untuk ngerapiin alisnya sebagai pengganti concealer soalnya aku suka teksturnya itu ngepas buat aku jadi nggak terlalu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair jadi aku conceal bawa alisnya biar dia rapi alisnya lebih tajam lagi Oke finish lanjut ke lips jadi disini aku mau bikin lipsnya agak bold gitu ya sesuai sama kostumnya nanti Oke sampai sini aja aku ngejelasin tutorial kali ini buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu klik tombol loncengnya biar tahu aku upload apa lagi nanti dan yang udah subscribe makasih banget jangan lupa like terus komen yang mau komen tanya-tanya silahkan komen kalau ada waktu insya Allah aku jawab terus jangan lupa kalian share ke temen-temen kalian yang membutuhkan tutorial ini Oke see you next video ya bye-bye bye-bye